Yes Welcome back again Kembali di kelas invest teman-teman Terima kasih Sudah terus pantangin video-video dari Cryptocurrency kelas invest Dan jangan lupa untuk ikutin Giveaway 5000 subscriber kelas invest Linknya ada di kanan atas Ya teman-teman ikutin giveaway Dan dapetin total 500 ribu Untuk 2 orang penang-menang Jadi lumayan buat beli koin micin Hotcoin micin kalian Dan kalian akan mendapatkan Kapital gain yang tinggi teman-teman And now kita akan Ulas berita sentimen positif Dari bitcoin dan scam dari Donald Trump yang mengakibatkan Yang mengakibatkan Turunnya bitcoin sebesar 14% bahkan lebih ya Karena penurunan masih tajam Dan kita akan ulas ada apa Dibaliknya berdasarkan opini saya Dan keep hold, keep invest, keep juan Saya mau nunjukin tentang sekilas Tentang trading view Intinya bitcoin now itu minimal Dia harus bergerak di atas 30 ribu US dollar teman-teman ya Untuk titik amannya Karena ini adalah support terkuat bitcoin Sejak januari kemarin ya Pada saat trend cryptocurrency Lagi bullish ya teman-teman ya Dan sekarang dia hampir menginjak 30 ribu dan sekarang di harga Sekitar 32 ribu teman-teman Jadi mungkin akan turun ke 30 ribu Dan kalian mendingan tetap tenang Selama kalian menggunakan uang dingin Ini bagian dari naik turunnya Volatil dari cryptocurrency Jadi tetap tenang Selama uang dingin Keep hold, keep invest, keep juan Teman-teman Dan selanjutnya ada Dari Carlitos Rejala Ini dia seorang Dibuti ya Pemerintahan Dari Paragoy Jadi dia mengetweet dan Menggunakan profile Mata laser ya teman-teman Yang mengindikasikan Dia mendukung bitcoin teman-teman Dan dia merupakan anggota permen Atau anggota pemerintahan Atau dibuti lah Setengahnya Dan dia bilang Kalau seperti yang saya katakan Sejak lama Negara kita perlu maju bersama Dengan new generasi Saatnya kita Menginovasi Paraguay Di depan dunia Jadi ini Seperti opini mereka Politisi di Amerika Latin Yang Gencar-gencarnya Ingin menggunakan bitcoin Sebagai the next currency Ya teman-teman Alias melegalkan Cryptocurrency Semenjak si Presiden El Salvador Dan Adanya Miami Bitcoin 2001 kemarin Meledak dan Blow up Semakin banyak anggota Parlemen Amerika Latin Yang menatap Laser pada avatar Peter Jadi Banyak anggota Amerika Latin Yang menggunakan avatar Di profile Mereka menggunakan Mata laser bitcoin Untuk menyatakan Duwungan terhadap Penggunaan bitcoin Dan cryptocurrency Di seluruh dunia Gabriel Silva Seorang anggota Kongres Panama Bergerak untuk Mengikuti jejak El Salvador Dengan mengusulkan Undang-undang Untuk mengadopsi bitcoin Jadi anggota parlemen Ini mendukung Penggunaan Cryptocurrency Dan dia Berencana untuk Mengusulkan Undang-undang Tentang Perlegalan Cryptocurrency Di negaranya Teman-teman Jadi intinya Semua negara Atau hampir Negara Amerika Latin Itu Ingin Melegalkan Cryptocurrency Dan mengikuti Statement Dari presiden El Salvador Teman-teman Karena Mereka Tidak ingin Ketinggalan Seperti negara-negara Di Amerika Latin Yang berani Terang-terangkan Untuk Mendiklir Tentang Cryptocurrency Pada 7 Juni Anggota Kongres Parakwe Carlitos Rejala Seperti tweet Yang tadi Itu Mentri El Salvador To The Moon Dan menggunakan Fotonya Dengan mata laser Alis Dirinya Atau Mereka Ingin mendukung Bitcoin Dengan memasang Profile Tentang Mata laser Teman-teman Nah ini Jadi Intinya Adalah Bitcoin Itu Semakin Sekarang Kesini Itu Booming Bitcoin Itu Semakin Bodak Dan Diberkirakan Akan Menggantikan Mata Uang Tradisional Fiat Karena Mungkin Bitcoin Dan Kriptocurrency Itu Tidak Ada Rules Yang Mengatur Tentang Tata Cara Keuangan Di dunia Karena Konsep Dari Kriptocurrency Dan Bitcoin Adalah Decentralist Finance Jadi Hak Atau Penguasaan Uang Ada Dan Kontrol Dari Keuangan Ada Pada Pengguna Masing-masing Teman-masing Dan Untuk Kali Ini Bagi Kita Retail Atau Investor Dalam Retail Dalam Jumlah Kecil Seenggaknya Kita Ibaratnya Sekarang Pada Satu Rangkaian Kereta Api Yang Sama Jadi Ibarat Rangkaian Rangkaian Kereta Api Yang Sama Cuma Beda Beda Gerbong Dan Memang Tujuan Kita Sama Untuk Mencapai Kapital Gain Yang Tinggi Pada Saat Kita Sudah Membeli Di Harga Awal Mungkin Di Januari Kita Masuk Di Stasiun Awal Kita Sudah Berangkat Lalu Di Tengah Stasiun Kedua Dan Ketiga Itu Ada Penumpang Yang Mau Masuk Teman Teman Dan Mungkin Itu Merupakan Investor Investor Kelas Kakak Yang Mau Ikut Di Ketak Yang Kita Tumpangi Di Stasiun Pertama Nah Begitu Juga Dengan Bitcoin Dan Kriptokrasi Saat Ini Mungkin Dari Beberapa News Ini Memang Itu Bukan Seluruh Sepenuh Benar Bitcoin Is Bitcoin Is Ada Di Balik Berita Itu Ingin Memanfaatkan Dengan Menyerok Di Harga Bawah Atau Beberapa Elite Ingin Mengakumulasi Bitcoin Saya Yakin Menurut Saya Itu Bitcoin Juga Akan Di Akumulasi Oleh Beberapa Elite Di Dunia Karena Tesla Ataupun Micro Strategi Dan Perusahaan Dan Bahkan Negara Sekalipun Sudah Berani Terang Akumulasi Bitcoin Tampaknya FOMO Itu Juga Terjadi Pada Elite Dunia Untuk Ikut Mengakumulasi Dan Berinvestasi Di Banyak Harga Diturunkan Itu Untuk Memasukkan Para Elite Global Untuk Di Dunia Itu Untuk Bisa Berinvestasi Di Cryptocurrency Intinya Kita Gampangkannya Berpikirnya Seperti Itu Jadi Tetaplah Mengikuti Dan Jangan Melawan Arus Dalam Investasi Temen Jadi Kita Sebagai Retail Investor Retail Kita Seanggaknya Jangan Melawan Arus Kita Tetap Ikutin Arus Kalau Kalian Bisa Hold Karena Memegang Uang Dingin Pastikan Kalian Hold Dan Kalau Kalian Cash Plus Berhitungkan Lagi Bagaimana Sistem Cut Loss Oke Karena Kita Juga Ingin Mencapai Tujuan Capital Game Yang Tidak 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 Menang Mentah Mungkin Kita Bisa Berpikir Mungkin Donald Trump Juga Ingin Mengakumulasi Dan Berinvestasi Bitcoin Makanya Dia Bisa Membuat Beritas Yang Negatif Untuk Menurunkan Harga Di bawah Dan Dia Bisa Berinvestasi Di Bitcoin Dengan Harga Yang Murah Karena Donald Trump Sendiri Juga Seorang Berbisnis Jadi Dia Tau Seluk Beluk Berbisnis Berinvestasi Dengan Kapital Yang Tinggi Jadi Trump Sendiri Adalah Bisnisman Jadi Dia Tau Maksud Dia Membuat Sentient Negatif Karena Mungkin Di Satu Sisi Dia Ingin Mengakumulasi Bitcoin Dan Kriptokaransi Lainnya Jadi Don Feel Fakta Bahwa El Salvador Dan Paraguay Sedang Mempertimbang Pemilapan Sebagai Pembayaran Yang Sah Adalah Dampak Yang Jauh Lebih Berat Daripada Beberapa Belen Mas Tweet Jadi Ini Mungkin Kita Bisa Berpikir Dari Ini Efek Dari Hulistation Mungkin Jadi Ada Beberapa Sentimen Positif Untuk Melahat Sentimen Negatif Dari Beberapa BTC Yang Memungkinkan Adanya Harga Akan Melonjak Tinggi Teman Temannya Karena Fakta Memang Beberapa Negara Latin Ingin Berinvestasi Di Bitcoin Melegalkan Transaksi Bitcoin Dan Crypto Keren Silahnya Dan Ini Merupakan Fakta Menarik Yang Tidak Ada Di Tahun Sebelumnya Jalan Investasi Bitcoin Karena Memang The Booming Of Investasi Crypto Keren Baru Berjalan 2021 Ini Dan Menurut Saya Kemungkinan Mata Uang Digital Dan Mata Uang Keren Menjadi Payment Alternatif Daripada Payment Yang Selama Ini Kita Jalankan Oke Dan News Baiknya Adalah Hongkong Memulai Proyek Untuk Menjajaki Penderitaan Mata Uang Digital Menurut Saya Mau Tidak Mau Mungkin Perubahan Uang Yang Jadi Uang Kertas Uang Fisik Makan Menjadi Uang Digital Selama Ini Memang Kita Sudah Merasakannya Seperti Beberapa Pembayaran Digital Dan Itu Makan Merubah Konsep Mata Uang Kita Transaksi Keuangan Kemungkinan Berbagai Dari Transaksi Tradisional Ke Transaksi Digital Pada Saat Harga Turun Sekarang Kalian Pastikan Untuk Berpikir Positif Keep Hold Keep Invest Keep Juan Don't Cut Loss Investasi In The Long Term Make The Huge Skin Oke Thank You Teman Teman See You